Mungkin langsung ke Pak Zudan terlebih dahulu Pak, jelaskan kepada kami, kemudian juga ke Komisi 2 mungkin yang nanti akan rapat bareng, kenapa harus ada kartu identitas anak ini Pak? Mas Wahyu, ini menarik kalau kita buka dari perspektif ketatanegaraan, sebenarnya apa janji negara kepada seluruh masyarakatnya? Ada dua janji besar yang diberikan oleh negara yang ada dalam nawacita, pertama negara itu menjanjikan akan hadir untuk melindungi segena bangsa, ini esensi yang pertama Apa makna dari melindungi segena bangsa itu? Melindungi segena bangsa dalam perspektif anak adalah bagaimana agar anak beserta seluruh hak-haknya itu dapat hidup, tumbuh, berkembang dan optimal Sehingga seluruh anak kita itu dapat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan martabatnya, ini yang pertama Nah di dalam pemenuhan janji ini tentu saja negara harus melakukan pendataan yang tepat Dengan data yang tepat maka negara akan dapat melakukan pelayanan publik yang lebih baik, baik bidang kesehatan Jadi pelayanan-pelayanan itu yang akan nanti difasilitasi dengan adanya kartu ini Kenapa harus dengan kartu Pak? Kan sudah ada akte dan anak-anak juga belum, ya boleh dikatakan belum layak lah memegang kartu identitas Nah kita seringkali mempunyai persepsi yang keliru tentang akte kelahiran Akte kelahiran orang banyak memahami sebagai sebuah dokumen identitas Padahal akte kelahiran adalah dokumen yang menunjukkan status keperdataan antara anak dengan orang tuanya Nah berbeda dengan identitas, kalau identitas sekurang-kurangnya harus memuat nama, alamat, keluarga negaraan Kemudian ada hal-hal tertentu yang harus didorong, misalnya golongan darah Nah ini menjadi penting dalam sebuah dokumen identitas kependudukan itu Dan dari aspek perlindungan penduduk, sesungguhnya negara kita ini baru memberi prioritas kepada yang dewasa 17 tahun ke atas, bagi anak-anak ini kita belum memberikan prioritas Jadi sebenarnya ini sama persis dengan KTP tapi bedanya untuk anak begitu ya? Iya, identitas yang diberikan kepada 17 tahun ke bawah Sebagai bentuk penduduk penduduk Kemudian yang kedua Mas Wahyu, janji negara itu pemerintah harus selalu hadir dan tidak boleh absen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif Ini yang sangat penting, yang perlu saya sampaikan bahwa kartu identitas anak itu bukan sesuatu yang baru sama sekali Oke Di daerah jauh lebih maju inovasinya Sudah ada 9 daerah yang sampai saat ini sudah melaksanakan pertanyaan Pertanyaan Pak berikutnya, kalau ingin negara hadir disini artinya dengan memberikan pelayanan fasilitas yang memang juga sudah dijamin oleh negara Artinya adakah kegunaan lain kartu ini selain hanya untuk identitas? Ya, jadi kartu identitas anak itu nanti akan diintegrasikan dengan semua jenis pelayanan Misalnya pelayanan kesehatan, NIC-nya bisa diintegrasikan tanpa pelayanan pendidikan, pelayanan perbankan, pelayanan keimigrasian Oke Jadi anak-anak kita ke depan itu bisa menjadi anak mandiri Baik, jadi KIS, KIP, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar nanti akan bisa bergabung disini dipakai Kalau bisa diintegrasikan dengan NIC, nomor hindu kependudukan, semuanya bisa jadi satu ketemu disini Nanti ya Pak, artinya sekarang belum bisa? Kita perlu waktu Perlu waktu Terima kasih telah menonton!